Saudara, apa yang kemudian bisa diprediksi? Siapa nama inisial M yang bisa dikatakan nantinya akan diumumkan sebagai bakal calon wakil Presiden Ganjar Pranowo? Kita akan berbincang dengan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Rai Rangkuti. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Ray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ray, kita tahu ini hari ini spotlight semuanya ada di kantor DPP Perjuangan karena Ketua Umum PDI Perjuangan ini Megawati Soekarno Putri akan segera mengumumkan bakal calon wakil Presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Sosoknya inisialnya sudah disebut, M. Jadi siapa sebenarnya dari analisa Anda? Ya sebetulnya tidak terlalu sulit lagi untuk menebak ya. Saya kira sudah sangat mengkerucut hampir 90 persen itu kepada Pak Mahfud MD. Semua syarat, semua kriteria-kriteria, baik dari usia, asal-usul, kedekatan dengan lembaga ini, lembaga itu, pengalaman dan sebagainya itu, komposisi itu hanya mengkerucut kepada Pak Mahfud MD. Jadi saya kira sudah hampir 99 persen nama yang akan diumumkan itu adalah Pak Mahfud MD. Oke, apa yang kira-kira menjadi pertimbangan kemudian dari PDI Perjuangan sendiri dan juga dari koalisi pendukung dan juga pengusung dari Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 akhirnya, oke, Mahfud MD. Apa yang kira-kira menjadi pertimbangan? Pertimbangan pertama tentu saya soal elektabilitas. Bukan saya elektabilitasnya Pak Mahfud ya, tetapi juga apakah yang calon wakil presiden ini dapat mendongkrak elektabilitas secara keseluruhan dari pasangan ini gitu. Bisa saja elektabilitas wakil presiden atau calon wakil presiden, tapi begitu dipasangkan dengan orang-orang tertentu nggak naik. Nah ini mungkin yang lagi dicocokkan gitu. Nah saya seringkali menyebut ada empat faktor menyebabkan seseorang itu dapat terpilih sebagai calon wakil presiden ya. Dan empat ini akan kita coba ujikan nanti kepada Pak Mahfud. Di mana kira-kira posisinya dalam empat kriteria ini ya. Pertama adalah soal elektabilitas. Nah yang kedua soal isi tas. Yang ketiga adalah soal kedekatan dengan salah satu dari dua organisasi besar keagamaan ya. Yang ketiga adalah soal, sorry, yang keempat adalah soal apakah ia bagian dari elit partai politik atau tidak. Ini empat kriteria yang menurut saya abadi dalam hal meriksa, menilai, dan juga sekaligus menimbang apakah yang bersangkutan dapat dicocokkan sebagai calon wakil presiden atau tidak. Nah coba kita pasangkan dengan Pak Mahfud dari empat kriteria ini ya. Pertama elektabilitas jelas ya. Pak Mahfud sekarang berada di sekitar tiga, dua atau tiga sebagai calon wakil presiden yang lumayan tinggi elektabilitasnya gitu ya. Nah yang kedua adalah isi tas jelas Pak Mahfud tidak punya gitu kan. Tapi ada citra Pak Mahfud di sini berkaitan dengan apa namanya itu, seorang figur yang sangat peduli pada gerakan anti korupsi. Ini seperti menutupi apa yang menjadi kelemahan ya saya kira ya khususnya PDI Perjuangan yang dianggap sangat memiliki kontribusi pada revisi undang-undang KPK yang kemarin kan. Kira-kira gitu ya. Nah yang ketiga adalah soal kedekatan dengan salah satu organisasi agama. Ya jelas Pak Mahfud bagian dari keluarga besar NU dan bukan itu saja, bukan bagian dari keluarga besar NU dan Mahfud dicitrakan sebagai NU kultural di dalam lingkungan warga NU yang NU kultural ini umumnya sangat diminati oleh anak-anak muda di lingkungan warga NU gitu. Kalau misalnya mayoritas pemilik kita ini adalah generasi Z ya saya kira juga sedikit banyak itu ada di lingkaran orang-orang NU maka wajah Islam kultural ala Pak Mahfud itu tentu sangat memikat sangat memungkinkan untuk memikat kaum milenial khususnya di kalangan warga NU gitu ya. Nah yang keempat elit partai jelas Pak Mahfud bukan elit partai tetapi beliau orang yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai apa istilahnya itu ya, eksekutif sebagai pejabat negara dan di hampir banyak posisi kan dari menteri agama, anggota DPR ya lalu kemudian mahkamah konstitusi kembali lagi jadi menteri dan sebagainya dan sebagainya dengan akumulasi pengalaman yang begitu besar tentu beliau bukan elit partai secara struktural tetapi jelas beliau elit politik jadi dua hal yang berbeda kalau elit partai itu ya Pak Ibu Mega gitu ya dan sebagainya dan sebagainya lah tapi elit politik itu jelas selama lebih dari 25 tahun Pak Mahfud berkari di dunia politik dan hampir semua posisi telah beliau rengku dalam pengertian tiga cabang kekuasaannya baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif oke, jadi ada beberapa pertimbangan beberapa aspek yang kemudian akhirnya disepakati bisa mengerucut ke satu nama Mahfud MD soal kontabilitas kemudian rekam jejak kemudian juga ada disebut apakah sosok Mahfud MD juga dipertimbangkan bisa meraih suara merebut suara khususnya di kalangan NU nah dijin iya, ya itu salah satu pertimbangan jadi sekarang ini kan katakanlah medan pertarungannya itu ada di Jawa Timur sebab dua daerah yang lain dalam hal ini misalnya yang memiliki basis masa pemilih besar ya dalam Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat relatif sudah terpulangkan kalau Jawa Tengah itu mungkin bisa diidentifikasi ke Pak Ganjar sementara Jawa Barat itu ada ke Pak Prabowo dan Jawa Timur ini akan kosong dengan masuknya figurpa Mahfud mungkin itu dimasukkan untuk menerobos masuk ke lingkungan Jawa Timur yang relatif dalam satu bulan terakhir ini cukup dihebohkan oleh kehadiran Caimin gitu oke, jadi pertimbangannya juga adalah sosok dari Mahfud MD ini bisa dikatakan bisa merebut diharapkan bisa merebut suara karena Jawa Timur salah satu basis pemilih terbesar di Indonesia tetapi relatif kosong dari identifikasi calon presiden dan wakil presiden sebelumnya dalam satu bulan ini ya lumayan penerobosan yang dilakukan oleh Caimin dan saya kira dengan masuknya Pak Mahfud itu bisa saja membuat apa namanya, konsentrasi pemilih di Jawa Timur ini mulai akan terpecah kembali gitu oke, kita kan dari tadi ngerucut pada satu nama begitu ya, Mahfud ini lalu bagaimana dengan nama-nama lainnya yang juga bisa dikatakan radarnya menguat ini dalam radar sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo ada juga nama Sandiaga Uno yang kita tahu memang diusulkan dari Partai Persatuan Pembangunan yang kita tahu juga masuk ke dalam koalisi pendukung Ganjar Pranowo ada juga kemudian nama Erik Thohir kemudian ada nama Kofifa Indar Parawansa bagaimana soal nama-nama ini? kalau saya tadi menyebut ada empat kriteria yang diperkembangkan untuk dijadikan sebagai calon wakil presiden memang kalau kita masukkan kembali katakanlah figurnya misalnya Sandiaga Uno elektabilitas ya tentu beliau tidak lebih baik juga daripada Mahfud akhir-akhir ini ya kan kedua isi tas jelas beliau ada yang ketiga soal kedekatan dengan NU atau Muhammadiyah relatif beliau tidak punya kalau dibandingkan dengan Mahfud kemudian soal apa namanya elit tentu Pak Sandiaga elit partai tapi Pak Mahfud adalah elit politik jadi kalau dilihat dari tiga empat kriteria ini ada tiga kriteria yang masuk ke Pak Mahfud dan hanya ada dua kriteria yang masuk ke Sandiaga Uno itu pertimbangan pertama pertimbangan kedua adalah soal dari empat kriteria ini sekarang yang paling dibutuhkan oleh Ganjar itu apa sebab boleh jadi kemudian dari empat kriteria itu telah dipenuhi oleh Ganjar juga sehingga tidak membutuhkan empat kriteria itu masuk ke dalam satu figur gitu nah kalau dilihat dari dilihat sekarang tingkat kebutuhannya adalah menguasai wilayah Jawa Timur ya dengan sendirinya peringkat ketiga itu ataupun level ketiga itu atau ciri ketiga itu adalah memiliki kedekatan dengan NU menjadi pertimbangan yang paling dominan gitu nah dalam konteks itulah nama Pak Mahfud menjadi lebih kuat ya dibandingkan dengan apa namanya itu Sandiaga Uno ya kan karena Sandiaga Uno relatif tidak teridentifikasi dengan baik baik Muhammadiyah maupun kepada NU gitu dan kedua adalah soal basis kan salam ini yang diperhitungkan itu sekarang adalah basis Jawa Timur sebab seperti kita sebutkan tadi kalau Jawa Tengah itu relatif sudah terbawa lah oleh Ganjar Pranowo Jawa Barat terbawa oleh Pak Prabowo Jawa Timur kosong maka dibutuhkan figur yang memang bisa dekat dengan warga Jawa Timur ini lagi-lagi Pak Mahfud adalah pilihannya oleh karena itulah ya dalam pertimbangan itu kelihatan sangat rasional kalau kemudian Pak Mahfud lebih bisa dipilih dibandingkan dengan Pak Sandiaga bagaimana dengan Ibu Hopipah saya kira Ibu Hopipah ini bisa sebetulnya bersaing dengan Pak Mahfud dalam kriteria-kriteria yang kita sebutkan tetapi saya tidak tahu boleh jadi persoalannya bukan pada pilihan polisi Ganjar untuk memilih Ibu Hopipah tapi boleh jadi kemudian Ibu Hopipahnya yang mungkin tidak siap untuk dijadikan sebagai calon wakil presiden nah disitulah artinya kalau Ibu Hopipah sendiri yang tidak siap ya pilihan yang tersedia tinggal Pak Mahfud oke kita akan lihat bagaimana sebenarnya siapa sebenarnya sosok inisial M yang nantinya akan diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden ya karena kita tidak tahu ya kalau M kan bukan Hopipah bukan Sandiaga bukan Erick Thohir ya kan oke nanti kita akan ini masih menjadi rahasia siapa yang nantinya akan diumumkan oleh ketua umum dari PDI Perjuangan Megawati Soekarno Potri kita masih akan bahas Bang Ray Usai Jeda jadi tetap langsung sama kami di Breaking News Kompas TV jadi